3 Naga S.A.K.T.I.J.L.I.T. 7 Pemuda pelajar yang tadi memperlihatkan sikap gagah itu menarik napas panjang dan berseru, betapa tepatnya ucapan lihiap ini. Sungguh hebat sepak terjangnya, hebat pula pendapatnya. Telah lama kami mendengar penindasan sewenang-wenang dari para pembesar, dan mudah-mudahan saja kami kaum muda terpelajar kelak akan dapat mengubah suasana buruk ini kalau kami memperoleh kedudukan sebagai penguasa, kemudian pemuda ini menjurah kepada Kui Eng dan diturut oleh dua orang kawannya. Nona sungguh gagah perkasa dan berbudemulia. Terimalah hormat dan ucapan terima kasih dari kami. Saya bernama Ang Mintek, dan kedua orang teman saya ini adalah Li Keng Choan dan Li Keng Po. Kalau tidak ada Nona yang datang menolong, entah bagaimana jadinya dengan nasib kami bertiga? Merahlah wajah Kui Eng mendengar ucapan yang halus dan sikap yang sopan santun ini. Selama dalam perjalanan ini, entah sudah berapa banyak dia menolong orang dan menghajar orang-orang jahat, Entah sudah berapa banyak dia menerima pujian dan ucapan terima kasih. Akan tetapi aneh, baru satu kali ini dia merasa girang dipuji-puji orang. Dia merasa girang sekali disebut Nona karena dia sudah merasa bosan mendengar sebutan liyap, pendek wanita, dan menganggap bahwa sebutan Nona lebih halus dan lebih mengesankannya sebagai seorang wanita yang berperasaan halus. Cepat dia membalas dengan pemberian hormat, mengangkat kedua tangannya dan membungkuk dengan gerakan yang lemah lembut, sama sekali bukan gerakan seorang pendekar wanita yang tangguh, melainkan gerakan seorang darah remaja yang lemah lembut. Sedapat mungkin Kui Eng hendak menghilangkan sifat-sifat kegagahannya dan alangkah akan girang hatinya kalau pada saat itu dia mengenakan pakaian seorang wanita biasa saja seperti yang biasa dipakai oleh gadis-gadis lain, bukan pakaian wanita perantau yang serba ringkas seperti yang dipakainya di waktu itu. Sam Wee Kong Chu harap jangan terlalu membesarkan hal yang tidak berarti. Sebagai seorang yang sopan, saya yang bodoh tidak dapat tinggal diam saja melihat kekasaran si muka hitam tadi Ang Heng, tiba-tiba Li Kang Po, pemuda yang nampak gembira dan yang paling muda usianya di antara mereka, paling banyak berusia 16 tahun, berkata, kalau perjalanan kita selanjutnya dapat bersama dengan Nona yang gagah perkasa ini, kita tidak usah takut akan gangguan segala macam orang jahat dan kurang ajar Mintek memandang kepada kawannya itu dengan alis dikerutkan, lalu menegurnya, Kang Po, jangan kau bicara sembarangan saja kemudian dia berbalik menghadapi Kui Eng dan berkata lagi, harap Shochia maafkan temanku yang muda ini, karena dia masih belum tahu benar akan kekurang ajaran kata-katanya tadi. Mana bisa seorang Shochia seperti Nona ini melakukan perjalanan bersama tiga orang pemuda Kui Eng tersenyum manis dan dia makin tertarik kepada pemuda Siang yang tampan halus dan amat sopan santun itu. Tidak mengapa, Ang Kong Cu, karena temanmu itu tidak sengaja. Pula, memang perjalanan ke kota Raja melalui tempat-tempat berbahaya. Kebetulan sekali saya pun sedang menuju ke sana maka biarpun kita tidak melakukan perjalanan bersama, akan tetapi saya dapat mengamat-amati sehingga tidak ada orang yang akan berani mengganggu kalian bertiga, berserilah wajah Mintek yang tampan itu. Dia segera menjura dan berkata dengan nada suara girang sekali. Bagaikan kejatuhan bulan rasa hati kami mendengar itu. Nona sungguh merupakan seorang yang amat berbudi mulia, Kui Eng tersenyum lagi. Namaku adalah Kui Eng, terima kasih sekali lagi kami ucapkan Nona Kui Eng, kata Mintek. Demikianlah, tiga orang muda itu melanjutkan perjalanan mereka, sedangkan Kui Eng mengikuti mereka dari jauh. Entah mengapa ada sesuatu yang amat menarik hatinya, yang membuat dia merasa bahwa dia tidak dapat meninggalkan tiga orang muda itu. Ada apakah ini? Apakah karena perpisahannya dengan dua orang suhengnya membuat dia merasa begitu kesepian sehingga begitu bertemu dengan tiga orang muda yang menyenangkan hatinya ini dia lalu tertarik dan ingin selalu berdekatan. Betapapun juga, dia harus melindungi mereka sampai ke kota raja. Biasanya, Kui Eng melakukan perjalanan dengan cepat. Akan tetapi sekarang, oleh karena dia harus mengikuti tiga orang muda yang melakukan perjalanan seenaknya dan dengan lambat itu, dia harus berjalan lambat pula. Akan tetapi aneh bukan men, dia sama sekali tidak merasa kesal, bahkan kini dia melakukan perjalanan dengan hati gembira. Tanpa disadarinya sendiri, sikap lemah lembut dan sopan santun dari Ang Mintek telah membetot hatinya, menggerakkan perasaan wanitanya yang halus, telah merampas perhatiannya dan membuatnya merasa tertarik sekali. Hatinya yang biasanya amat keras itu mencair dan lunak dan dia sendiri menduga-duga apakah dia telah jatuh hati kepada pemuda tampan dan halus itu, pemuda pelajar yang biarpun lemah karena tidak memiliki kepandaya ilmu silat, namun telah membuktikan bahwa dia memiliki sifat gagah perkasa dan keberanian besar ketika menghadapi bahaya itu. Ketabahan hati seorang pemuda yang memiliki kepandaya ilmu silat tinggi, seperti kedua orang suhengnya misalnya, tidak sangat membuatnya kagum, akan tetapi melihat betapa seorang pemuda pelajar yang lemah dan tidak memiliki kepandaya silat seperti Mintek berani menghadapi bahaya maut dengan metel, tak berkedip dan semangat tetap berkobar, benar, benar membuat dia tunduk dan kagum sekali. Dalam pandangannya, Mintek merupakan seorang laki-laki yang memenuhi syarat kejantanan dan hatinya runtuh oleh sikap yang lemah lembut, terutama oleh kesopanan pemuda itu. Sementara itu, tiga orang pemuda sastrawan itu pun melanjutkan perjalanan mereka dengan hati gembira. Biarpun mereka tidak berani menengok ke belakang oleh karena hal itu dilarang oleh Mintek, namun mereka maklum bahwa nona pendekar yang cantik jelita dan gagah perkasa itu juga melakukan perjalanan yang sama di belakang mereka. Hanya satu kali saja Mintek menengok dan memandang ke arah Kui Eng sambil tersenyum dan hal ini sudah cukup mendebarkan hati Kui Eng. Betapa anehnya cinta? Tanpa kata-kata, cukup hanya dengan pandang mata, namun begitu meserah, menyentuh perasaan dan mendebarkan jantung. Cinta memang langsung terasa oleh perasaan, oleh batin, sama sekali tidak ada hubungannya dengan pikiran karena pikiran menonjolkan aku yang ingin senang dan ingin untung. Kekhawatiran hati Kui Eng bahwa pemuda-pemuda itu akan mendapat gangguan di tengah perjalanan ternyata berbukti. Hek Hau Si Muka Hitang yang merasa telah dibikin malu dan menjadi sakit hati itu telah mengadakan hubungan dengan beberapa orang kawannya yang menjadi perampok dan mereka sengaja menghadang perjalanan Ang Mintek dan dua orang kawannya. Jalan yang mereka lewati itu sunyi dan diapit oleh batu-batu besar di kanan kiri jalan juga di sebelah kiri jalan terdapat hutan yang penuh dengan pohon, pohon besar. Matahari telah agak condong ke barat, tengah hari telah lewat dan mendapatkan jalan yang dilindungi bayangan pohon-pohon itu tiga orang muda ini menjadi gembira. Dari jauh saja sudah kelihatan betapa jalan itu tentu amat menyenangkan, teduh dan dapat melindungi mereka dari terik matahari siang, akan tetapi, ketika mereka tiba di tempat itu, tiba-tiba dari belakang batu, batu besar itu muncul belasan orang tinggi besar yang rata-rata berwajah menyeramkan dan di tangan mereka nampak golok dan senjata lain yang tajam mengkilap. Ketika Mintek dan kawan-kawannya mengenal Hek Hou berada di antara mereka, tahulah tiga orang pelajar ini bahwa mereka menghadapi ancaman bahaya. Mintek mementangkan kedua lengannya di depan dua orang temannya, seolah-olah hendak melindungi mereka. Hek, Hou, Ko. Bukankah hantara kita tidak ada urusan lagi? Mengapa kau masih hendak menghadang perjalanan kami? Mintek berkata dengan sikap tenang sungguh pun dia tahu bahwa kini urusan menjadi besar. Sementara itu, Kui Eng juga telah melihat gerombolan itu maka dengan beberapa lompatan saja pendekar wanita ini telah berada di situ dan tubuhnya berkelebat menjadi bayangan hijau. Tahu-tahu dia telah berdiri di depan Mintek, membelakangi tiga orang pemuda itu dan menghadapi para perampok dengan wajah dan sikap tenang namun alisnya berkerut karena hatinya sudah marah sekali. Kalian ini menghadang perjalanan orang mempunyai maksud apakah tanyanya dengan suara nyaring penuh wibawa, kedua tangannya yang kecil itu bertolak pinggang, jari-jari kedua tangannya seolah-olah dapat melingkail pinggangnya yang kecil itu. Inilah dia perempuan setan itu tiba-tiba Hek Hau berkata kepada kepala perampok yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata sebatang golok besar pula. Kepala perampok itu memandang kepada Kui Eng lalu tertawa bergelak, kemudian berkata kepada Hek Hau dengan lagak sombong. Saudaraku yang baik, apakah benar-benar engkau dan kawan-kawanmu kalah oleh gadis yang cantik manis ini? Hahaha, sukar untuk dipercaya kemudian dia melangkah maju menghadapi Kui Eng dan bertanya dengail suaranya yang besar dan parau, Eh, nona manis! Benarkah engkau telah berani berlancang tangan mengganggu saudara-saudaraku ini Kui Eng mundur selangkah? Kepala perampok itu ketika bicara, dari mulutnya berhamburan percikan ludah. Bibirnya tidak pernah rapat maka kalau bicara, ludahnya menyemprot-nyemprot seperti hujan dan dari mulutnya keluar bau yang memuakan. Dengan sikap masih tenang Kui Eng menjawab, mereka itu adalah orang-orang jahat yang bertindak sewenang-wenang. Tidak kubunuh pun mereka masih untung sekali, dan kau ini siapakah dan apa maksudmu menghadang kami? Apakah kau hendak membela penjahat-penjahat kecil itu? Kepala perampok itu tertawa lagi, seperti seorang dewasa yang geli menyaksikan lagak seorang anak-anak. Nona manis, jangan kau begitu galak. Ketahuilah bahwa daerah ini berada dalam kekuasaanku dan setiap orang yang lewat harus membayar ruang jalan kepada kami. Bagi kau dan kawan. Kawanmu ini, asalkan kalian berempat suka meninggalkan semua barang-barang bawaan kalian, juga ditambah lagi seluruh pakaian, luar dan dalam, yang menempel di tubuhmu itu kau tinggalkan kepadaku, barulah kalian mendapatkan ampun dan boleh melanjutkan perjalanan. Hahaha belasan orang perampok itu tertawa bergaat mendengar ucapan itu dan mereka sudah membayangkan dengan air liur memenuhi mulut betapa mereka akan melihat tubuh polos Nona cantik itu di depan mereka, tanpa sehelai pun kain yang menyembunyikan tubuh yang ramping itu. Bangsat bermulut kotor kui yang membentak marah. Kiranya kalian adalah perampok-perampok hina. Menjadi perampok belum termasuk dosa yang terlalu besar, akan tetapi engkau telah berani menghina aku, berarti engkau mencari mampus sendiri tadi ketika kepala rampok itu mengucapkan penghinaannya, yaitu minta pakaian yang dipakai oleh kui yang, para anak buah perampok tertawa menyeringai, akan tetapi sekarang mendengar ancaman yang keluar dari mulut kui yang, mereka tertawa makin keras lagi. Nona manis, agaknya engkau belum tahu siapa adanya orang gagah yang berdiri di depanmu. Dengarlah baik-baik. Aku adalah Tiatou Kouaitu, golok setan kepala besi, yang tidak biasa membunuh orang-orang lemah akan, tetapi aku paling suka membuat cina kuda-kuda betina liar seperti engkau ini. Hahaha. Kalau kau tanpa banyak membantah menanggalkan semua pakaian luar dalam yang kau pakai, meninggalkan semua bawaan, maka kalian boleh pergi dengan aman dan aku tidak akan mengganggumu. Akan tetapi, kalau kau berani melawan, tidak saja ketiga orang kekasihmu yang tampan-tampan ini harus mampus, bahkan engkau pun harus ikut denganku selama satu bulan penuh untuk melayaniku Jahanam Keparat. Kau benar-benar bosan hidup. Kalau kau seorang jantan, mari kita bertempur secara jantan, jangan main keroyokan. Kalau aku sampai kalah olahmu, aku akan mengangkat guru kepadamu kui yang sudah meloncat mundur dan mencabut pedangnya. Dia merasa khawatir kalau-kalau para perampok itu melakukan pengeroyokan. Bukan khawatir kalau dia dikeroyok, sama sekali tidak. Biar ditambah dua kali lipat, dia tidak akan gentar menghadapi pengeroyokan mereka. Akan tetapi kalau pengeroyokan itu terjadi, bagaimana dia akan dapat melindungi tiga orang pemuda itu? Tentu mereka itu akan celaka di tangan kawanan perampok kejam ini. Oleh karena itulah, maka dia menahan kemarahannya dan sengaja mengeluarkan tantangan itu untuk bertempur seorang lawan seorang, untuk menghindarkan pengeroyokan terhadap tiga orang pemuda pelajar lemah itu. Nona, watak perampok selalu suka mengeroyokan secara pengecut dan tak tahu malu tiba-tiba mintek berkata dengan suara mengandung sindiran. Orang ini hanya besar mulut belaka, mana dia berani menghadapi Nona seorang diri pemuda ini memang cerdas sekali dan dia sudah dapat mengerti akan maksud hati kui yang menantang kepala perampok itu untuk bertanding satu lawan Sabtu maka dia sengaja mengeluarkan kata-kata itu untuk membakar hati si kepala perampok. Benar saja, Tia Tau Kau itu menjadi marah sekali sehingga dia memutar-mutar goloknya. Golok itu besar dan berat, ketika diputar-putar mengeluarkan suara bercuitan dan berdesing-desing mengerikan. Sambil memutar golok besarnya, kepala perampok itu menghampiri mintek yang berdiri dengan sikap tenang saja dan sama sekali tidak berkisar dari tempatnya berdiri. Kui yang memandang dengan penuh kewaspadaan, siap untuk melindungi pemuda itu. Cacing buku kepala perampok itu membentak. Kalau pelindungmu itu kalah oleh Kui yang kau harus merangkap di depanku dengan telanjang bulat dan menggonggong seperti seekor anjing. Sudahlah jangan banyak mengobrol omongan yang tidak ada harganya, jawab mintek dengan berani. Kalau kau memang berani menghadapi dia, lawanlah dengan golokmu bukan dengan mulutmu yang besar, kotor dan berbau kepala perampok itu menjadi makin marah dan sekali dia menggerakkan tangan, goloknya menyambar dengan suara bercuitan ke arah leher mintek. Akan tetapi, tiba-tiba sebatang pedang meluncur cepat dan menangkis golok itu. Teranggak dan bunga api berpijar ketika dua batang senjata itu beradu. Tiap tahu kau itu, akulah yang menantangmu, apakah kau berani? Lawanmu berada di sini kata Kui yang sambil berdiri dan memandang tersenyum penuh ejokan. Baik, baik, agaknya engkau memiliki sedikit kepandayan. Biarlah ku jatuhkan kau lebih dulu sebelum aku menyebelih domba-domba ini. Setelah berkata demikian, kepala perampok itu telah melompat dan mengeluarkan gerengan keras, menyerang Kui yang dengan goloknya yang mempunyai gerakan cepat dan kuat itu, tanda bahwa kepala perampok memang bertenaga besar sekali sehingga mampu menggerakkan golok seberat itu dengan kecepatan yang tinggi. Akan tetapi, Kui yang mengelak dengan gerakan ringan, lalu membalas dengan tusukan ke arah lambung lawan yang segera dapat menangkisnya. Mereka lalu berkelahi dengan seru, ditonton oleh para anak buah perampok dan oleh tiga orang pemuda yang diam-diam merasa cemas juga itu. Tiga orang pemuda itu sama sekali tidak mengerti ilmu silat. Maka melihat gerakan kepala perampok itu yang kelihatan menyeramkan, gerakannya cepat dan hebat, tenaganya amat kuat sehingga golok itu berdesing-desing dan anginnya menyambar-nyambar, sebaliknya gerakan gadis itu indah dan halus, mereka merasa khawatir dan mengira bahwa kepandaian kepala perampok itu terlalu hebat dan kuat bagi Kui yang. Akan tetapi, setelah bertempur belasan jurus lamanya, tahulah Kui yang bahwa kepandaian kepala perampok ini tidaklah berapa tingginya, hanya lagaknya saja yang sombong dan tenaganya saja yang besar, akan tetapi hanya merupakan tenaga kasar dari otot-otot terlatih. Setelah bergebrak selama belasan jurus, tahulah Kui yang bahwa dia akan dapat merobohkan lawan setiap saat yang dikehendakinya. Akan tetapi Kui yang adalah seorang gadis yang cerdik sekali. Kalau dia mengeluarkan kepandainya dan mendesak kepala perampok itu tentu kaki tangan perampok itu akan mulai mengeroyok dan bukan tidak mungkin tiga orang pemuda pelajar itu pun akan diserang oleh mereka. Maka dia lalu berkelahi dengan lambat dan sengaja membiarkan dirinya diserang bertubi-tubi dan kelihatannya dia yang terdesak. Kepala perampok itu sudah tertawa terkekeh-kekeh sambil menghujani tubuh Kui yang dengan serangan-serangannya, sedangkan semua anak buahnya sudah bersorak-sorak girang. Sementara itu, Mintek dan dua orang temannya menjadi gelisah sekali. Apalagi Mintek yang memang beratak gagah. Dia tidak takut mati, akan tetapi dia tidak merlah kalau melihat wanita itu celaka karena melindungi dia dan teman-temannya. Tai Ong, Raja Besar, sebutan kepala perampok, jangan bunuh si manis ini, sayang cantiknya teriak seorang perampok dengan suara mengejek dan tertawa-tawa. Benar, kalau Tai Ong tidak suka, boleh diserahkan kepada kami, haha teriak yang lain. Kui yang tak dapat menahan kemarahannya lagi, apalagi ketika dia mengerling ke arah Mintek dan kawan-kawannya. Dan melihat betapa pemuda itu nampak khawatir sekali, kemarahannya memuncak. Tiba-tiba terdengar Mintek berseru keras, Tai Ong. Kau boleh mengganggu kami, boleh merampas semua barang kami, boleh bunuh kami tiga orang laki-laki akan tetapi janganlah kau ganggu nona itu. Bukan perbuatan laki-laki gagah untuk mengganggu dan menghina seorang wanita kui yang merasa terharu sekali mendengar bentakan Mintek ini. Ternyata bahwa di dalam keadaan yang tidak berdaya karena kelemahannya, dalam keadaan dia sendiri terancam keselamatannya, pemuda itu masih berusaha untuk menolongnya, dan mengorbankan diri dengan gagah berani tanpa mengenal takut. Tiba-tiba kepala perampok itu berseru dengan heran dan terkejut karena tiba-tiba saja tubuh lawannya lenyap dan pedang lawan berubah menjadi segelung sinar yang berkeredepan menyambar ke arah dada dan bukanya. Dia menjadi bingung sekali dan tahu-tahu pipinya terasa perih sekali dan sebelum dia tahu apa yang terjadi, tangan kiri kui yang telah nenotok pergelangan tangannya hingga goloknya terpental jatuh dan dia terhuyung ke belakang. Ketika ia merabap pipinya, dia mengaduh-aduh karena ternyata bahwa pinggir mulutnya telah terobek pedang sampai ke pipinya. Dalam kecemasannya, kui yang telah merobek mulut kepala perampok itu dengan ujung pedangnya. Kawanan perampok menjadi marah dan hendak maju mengeroyok, akan tetapi kui yang telah melompat di depan ketiga orang pemuda itu dan berdiri dengan gagah sambil melintangkan pedang di depan dada. Siapa sudah bosan hidup? Boleh coba maju bentaknya. Kawanan perampok menjadi ragu-ragu, empat orang yang agak tabah melompat maju berbareng, akan tetapi dengan gerak tipu hui pau liu coan, air terjun bertebaran, nampak sinar pedang berkelebatan dan terdengar mereka menjerit sambil melepaskan senjata masing-masing Karena kui yang telah melukai lengan mereka dengan gerakannya yang cepat sekali dan yang tidak dapat mereka lihat datangnya. Perampok-perampok yang lain menjadi terkejut bukan main dan mereka segera mundur sambil memapah kawan-kawan mereka yang terluka. Ang Mintek dan dua orang temannya merasa kagum sekali. Untuk kedua kalinya darah perkas ini telah menolong nyawa mereka dengan gagah berani. Saking girang dan terharunya, Mintek lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kui yang. Telah dua kali Syochia menolong kami sehingga kami berhutang nyawa kepadamu. Entah dengan jalan apakah kami dapat membalas budi yang tak terkira besarnya ini sambil tersenyum manis kui yang sudah menyimpan kembali pedangnya, menggunakan kedua tangan untuk memegang kedua pundak Mintek, dan mengangkatnya bangun sambil berkata, Ah, Kong Chu, sudah selayak menja bagi manusia untuk saling menolong. Untuk apakah aku belajar ilmu silat kalau aku tidak mempergunakan ilmu kepandayan itu? Untuk menolong sesama hidup dan menentang kejahatan. Sebaliknya engkau, Ang Kong Chu, yang tidak memiliki ilmu kepaudayan silat, namun engkau memiliki ketabahan yang mengagumkan hatiku, bahwa engkau telah berani membelaku. Dalam hal kegagahan, kau tidak kalah oleh pendekar-pendekar yang berilmu silat tinggi sambil berkata demikian, sepasang matu yang indah dari darah itu memandang tajam justru pada saat Mintek juga menatap wajahnya sehingga dua pasang matu bertemu, melekat sebentar dan membuat wajah kedua orang muda itu menjadi merah sekali. Kui yang cepat menundukkan mukanya dengan hati yang berdebar tidak karuhan. Harus diakuinya bahwa selama hidupnya belum pernah dia merasai kegembiraan yang demikian besar dan jantungnya juga belum pernah memberontak seperti pada saat itu. Karena hari telah menjelang senja, merlah lalu melanjutkan perjalanan dengan cepat karena di luar daerah hutan terdapat sebuah kota di mana mereka dapat bermalam. Kini hubungan di antara mereka menjadi lebih akrab dan Kui yang tidak merasa sungkan lagi untuk melakukan perjalanan bersama, sungguh pun sambil berjalan mereka itu berdiam diri. Setibanya di dalam kota, mereka lalu mencari kamar di rumah penginapan. Kengcoan dan adiknya menyewa sebuah kamar, Mintek di kamar lain, sedangkan Kui yang menyewa kamar yang agak jauh dari situ, di sebelah belakang. Semenjak memasuki rumah penginapan itu, mereka tidak lagi saling jumpa karena Mintek dan kawan-kawannya menjaga agar jangan sampai orang luar menyangka yang bukan-bukan terhadap diri Kui yang sebagai seorang gadis baik-baik. Menurut anggapan tiga orang muda yang semenjak kecil digembleng dengan kesusastraan, kebudayaan dan kesusilaan yang masih kuno menurut kitab-kitab itu, tidak selayaknya lah kalau mereka mendekati Kui yang di depan umum. Hal ini mereka anggap sebagai perbuatan yang merendahkan nama gadis itu. Memang, pada waktu itu orang-orang yang memperoleh pendidikan kesopanan dari orang-orang tua atau guru-guru kesusastraan yang amat kukuh, terutama sekali bagi mereka yang masih berdarah bangsawan, masih mempertahankan kesopanan kuno di mana hubungan antara wanita dan pria amat jauh, bahkan merupakan pantangan besar bagi pria dan wanita untuk saling bertemu dan berdekatan. Kui yang sejak kecil dibesarkan di kalangan orang dusun, bahkan dididik ilmu silat. Sungguhpun dia juga belajar membaca dan menulis namun dia tidak dikekang oleh segala macam peraturan tradisi, maka hidupnya lebih bebas dan dia tidak tahu akan semua peraturan itu. Maka sikap mintek dan teman-temannya itu menimbulkan rasa geli di dalam hatinya dan dia merasa betapa pemuda itu luar biasa pemalu dan canggungnya dalam hubungannya dengan teman seorang wanita. Akan tetapi, biarpun dia gagah dan jujur, sebagai seorang wanita, tentu saja dia pun tidak berani dan malu untuk bersikap mendesak dan mendekati mereka. Akan tetapi, justru hal inilah yang mendatangkan bencana. Kalau saja mintek tidak demikian kukuh mempergunakan sopan santun yang berlebihan, yang ditanamkan di dalam dirinya semenjak dia kecil, tentu kui yang akan berlaku lebih waspada karena berada lebih dekat dengan dia. Kini, darah itu yang juga merasa lelah, berdiam di dalam kamarnya saja dan semalam suntuk itu dia tidur dengan nyenyaknya. Akan tetapi, pada keesokan harinya pagi-pagi sekali dia menjadi terkejut sekali ketika pintu kamarnya digedor orang dengan keras. Ketika dia membuka daun pintu, ternyata bahwa yang menggedor pintu kamarnya itu adalah Li Kang Chuan dan Li Kang Po, dua orang sahabat mintek itu, dan kedua orang pemuda ini menangis. Eh, Jiwi Kong Chu, pagi-pagi begini mengetuk pintu sambil menangis, apakah yang telah terjadi sambil berkata? Demikian kui yang mencari-cari mintek dengan pandang matanya dan ketidakhadiran pemuda itu membuat dia merasa cemas sekali. Dia, dia diculik orang akhirnya Kang Chuan dapat berkata sambil mengusap air matanya yang mengalir turun di kedua pipinya. Bagaikan disambar halilintar, kui yang meloncat keluar dari dalam kamarnya lalu berlari menuju ke kamar mintek di mana telah berkumpul pengurus hotel dan para tamu lain yang telah mendengar akan nasib pemuda yang diculik orang itu. Melihat seorang gadis cantik jelita dan bersikap gagah datang memasuki kamar, mereka lalu memberi jalan dan kui yang segera masuk ke dalam kamar di mana pengurus hotel sedang memeriksa keadaan dalam kamar. Ketika melihat kui yang masuk, dia bertanya, Sio Chia, apakah Sio Chia sahabat Kong Chu yang diculik orang ini kui yang hanya mengangguk dan ketika pengurus hotel itu menudin ke arah dinding kui yang lalu menengok dan ternyata bahwa di atas dinding yang putih itu terdapat tulisan kasar dengan coretan-coretan buruk yang berbunyi. Kalau hendak menyusul pemuda tampan, datanglah di tempat kemarin kau menghina orang. Kui yang mengerti bahwa tulisan itu memang ditujukan kepadanya dan tentu telah dilakukan oleh kawan-kawan perampok yang dipimpin oleh Tia Tau Kau itu kemarin. Maka dia lalu berkata kepada Kang Chuan dan Kang Po yang sudah menyusul ke dalam kamar itu dengan suara tenang. Harap Jiwi jangan terlalu khawatir. Tunggulah saja di sini, aku yang akan menyusul dan menolong Kang Kong Chu. Setelah berkata demikian, sambil membawa pedangnya, Kui yang lalu berlari cepat sekali menuju ke hutan di mana kemarin dia memberi hajaran kepada Tia Tau Kau Wai Chu dan anak buahnya. Semua orang di hotel itu ketika mendengar ucapan Kui yang dan melihat Dara itu berlari pergi dengan cepatnya, beramai-ramai lalu mengajukan pertanyaan kepada dua orang muda sastrawan itu siapa adanya Dara yang cantik dan gagah itu. Terpaksa Kang Chuan dan adiknya lalu menceritakan pengalaman mereka, betapa dengan amat gagahnya Nona itu menolong mereka dari gangguan para perampok. Tentu saja hal ini membuat semua orang merasa kagum bukan main dan sebentar saja nama Kui yang menjadi bahan percakapan semua orang di kota itu. Kui yang mempergunakan ilmu berlari cepat. Sebentar saja dia sudah keluar kota dan tak lama kemudian dia telah tiba di hutan yang kemarin. Hatinya penuh kekhawatiran dan kemarahan. Dadanya terasa panas ketika dia melihat bahwa tepat seperti yang diduganya, dia melihat Tia Tau Kowai Chu dan kawan-kawannya telah menanti di tempat itu. Akan tetapi dia tahu bahwa Tia Tau Kowai Chu tidak nanti berani bertindak selancang itu kalau tidak ada yang diandalkan, dan yang diandalkan itu pun nampak berada di deretan paling depan. Di depan rombongan itu nampak seorang kakek tua yang bertubuh tinggi besar berdiri tegak. Kakek ini sikapnya gagah bukan main, matanya lebar dan usianya tentu sudah lebih dari 50 tahun. Biarpun mukanya belum memperlihatkan usia yang sangat tua, akan tetapi anehnya, sepasang alisnya telah berwarna putih seluruhnya, padahal rambutnya masih hitam, belum ruban, demikian pula jenggotnya yang tipis panjang itu masih berwarna hitam. Keanehan warna alisnya inilah yang membuat kakek ini dijuluki orang pek bilojin, kakek alis putih. Pek bilojin. Bukanlah sembarangan orang. Dia merupakan seorang tokoh perselatan yang terkenal sekali, dan mempunyai murid-murid yang banyak jumlahnya. Tia Tau Kowai Chu adalah seorang di antara murid-muridnya. Kemarin, ketika dilukai pipinya oleh Kui Eng, dengan hati mengandung penasaran dan malu karena merasa terhinati Tia Tau Kowai Chu lalu lari ke tempat tinggal Suhaunya yang letaknya tidak jauh dari situ. Sambil menangis dan memperlihatkan luka pada mukanya, kepala perampok Mi menceritakan kepada Suhaunya Betapa dia telah diserang dan dikalahkan secara menghina sekali oleh seorang wanita yang beratak sombong Ketika dia bersama kawan-kawannya sedang minta uang jalan kepada tiga orang sastrawan muda yang lewat di hutan Memang, bagi tek bilojin, tidak ada salahnya kalau muridnya menjadi orang-orang yang biasa disebut tokoh-tokoh lioklim Pada masa itu, keadaan negara sedang kacau, para pembesar bersikap sewenang-wenang dan rakyat kecil lama tertekan hidupnya Banyak orang-orang yang merasa penasaran dan tidak suka kepada kaisar dan para pembesar, lalu menceburkan diri menjadi perampok Pek bilojin adalah seorang tua yang gagah dan jujur, maka dia telah memberi peringatan keras kepada semua muridnya yang menjadi anggauta lioklim Agar supaya melakukan perampokan dengan memilih korban dan jangan serampangan saja Dan agar terutama yang dijadikan sasaran adalah para pembesar yang lewat dan para hartawan Dan sama sekali mereka tidak diperbolehkan mengganggu rakyat dusun yang memang sudah tertekan hidupnya Ketika pak bilojin mendengar bahwa yang hendak dirampok oleh muridnya ini adalah sastrawan-sastrawan yang hendak melakukan ujian di kota raja Dan dianggap sebagai keluarga pembesar atau calon-calon pembesar, maka dia tidak menyalahkan muridnya Dan marahlah hati kakek yang jujur dan keras ini ketika mendengar betapa muridnya terluka hebat dan menderita penghinaan dari seorang wanita muda yang congkak Yang agaknya menjadi pengawal atau bahkan menjadi kekasih tiga orang pemuda sastrawan calon pembesar, pembesar itu Malam hari tadi, dia mempergunakan kepandainya mendatangi rumah penginapan di mana Mintek dan teman-temannya bermalam Dia menculik pemuda siang itu dan sengaja meninggalkan tulisan di dinding untuk menantang Kui Eng setelah berhadapan dengan gerombolan perampok itu Dengan marah Kui Eng lalu mencabut pedangnya yang digunakan untuk menuding ke arah muka Tia Tau Kau Wai Chu sambil membentak Tia Tau Kau Wai Chu Percuma saja kau mau berpura-pura menjadi orang gagah karena perbuatanmu hanya menunjukkan bahwa Engka seorang pengecut besar yang tak tahu malu Kau hanya berani mengganggu orang-orang lemah yang tidak dapat melawan Hayo kau bebastan Angkong Chu dengan baik, kalau tidak jangankah sesalkan apabila pedangku akan membasmi sampai habis semua penjahat yang berada di sini Wah ah, gagah benar tiba-tiba kakek beralis putih itu berseru, suaranya nyaring dan keras, mengejutkan hati Kui Eng yang cepat membalikan tubuhnya menghadapi kakek itu Nona, ketahuilah, yang menculik Angkong Chu bukan lain orang, akan tetapi adalah aku sendiri Aku tidak akan mengganggu Angkong Chu karena maksudku tidak lain hanya hendak mengundang Engkau datang ke sini Kui Eng memandang kakek itu dengan sinar metu, tajam menyelidiki Melihat sikap kakek itu, dia dapat menduga bahwa kakek itu tentu bukan orang sembelarangan Maka dia lalu mengangkat kedua tangan ke dada sambil bertanya Dengan siapakah aku yang muda berhadapan Nona muda yang gagah Dengarlah, aku orang tua yang lemah tiada guna disebut orang pedilojin dan tiatau Kau itu si dungu ini adalah seorang muridku Nona yang begini Gagah mengapa telah berlaku demikian kejamnya melukai muridku secara menghina sekali dan mengapa pula engkau memusuhi golongan liokling? Apakah Nona begitu merendahkan diri menjadi kaki tangan para pembesar dan ikut pula untuk menindas rakyat jelata? Ataukah Nona menganggap diri sendiri paling pandai di kolong langit ini dan hendak menyombongkan kepandayan Kui Eng adalah seorang pendekar wanita yang baru saja menerjunkan diri di dunia Kang O? Tentu saja dia belum pernah mendengar nama pedilojin yang terkenal itu Maka mendengar ucapan itu dia lalu berkata dengan penuh kegemasan hati Kalau kepala perampok ini benar-benar adalah muridmu, maka engkau pun ikut pula bertanggung jawab Kalau saja dia melakukan perampokan dan menggunakan aturan, minta sumbangan sekedar untuk biaya hidup anak buahnya Aku tentu tidak akan berani mengganggu dan bahkan dengan senang hati akan membantunya Akan tetapi, dia membuka mulut besar, berlaku sewenang-wenang kepada tiga orang pelajar yang lemah Bahkan dia telah berani mengeluarkan ucapan kasar dan kotor untuk menghinaku, orang wanita Memang aku sengaja merobek mulutnya karena mulutnya itulah yang jahat dan kotor Pedilojin terkenal mempunyai watak yang keras akan tetapi jujur dan adil sekali Ketika dia menculik Mintek dan membawa pemuda itu ke dalam hutan Mintek telah menjelaskan kepadanya tentang kejahatan Tiatou Kowai Chu yang bertindak sewenang-wenang dan menghina orang Melihat sikap Mintek yang biarpun lemah lembut akan tetapi gagah berani dan sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut itu Pedilojin sudah merasa kagum bukan main dan amat tertarik Akan tetapi ia belum mempercayai penuh kata-kata pemuda itu Betapapun juga, dia melarang keras muridnya untuk mengganggu Mintek dan pemuda itu ditahan di dalam sebuah pondok dalam hutan Tidak boleh diganggu Kini mendengar ucapan Kuyeng yang gagah Pekabilojin lalu menoleh kepada muridnya dan membentak Apakah kau masih hendak menyangkal pula Tiatou masih belum tahu kesalahan apakah yang telah Tiatou Kowai Chu lakukan Mohon diberi penjelasan, suhu, kepala perampok itu memeladiri Hem, hem, bagus sekali, Tiatou Kowai Chu Kulihat engkau masih menghormat dan menghargai suhumu kata Kuyeng sambil tersenyum penuh ejakan Kau masih belum mau menerima kesalahanmu Kau telah memerintahkan aku menanggalkan seluruh pakaian yang menempel di tubuhku baru boleh melanjutkan perjalanan Bukankah itu berarti bahwa engkau telah menghina seorang wanita secara keterlaluan sekali? Kemudian, bukankah mulutmu pula yang mengatakan bahwa kalau aku kalah bertanding Tiga orang pemuda itu akan kebunuh dan aku harus ikut denganmu selama satu bulan Dan mulutmu yang kotor pula yang telah memaki aku sebagai kekasih tiga orang pemuda sastrawan yang terhormat itu Tiatou Kowai Chu, kalau aku ingat lagi ucapan-ucapanmu yang kotor itu mau rasanya aku menambah sekali tusukan lagi pada mulutmu Betulkah itu Kedilo Jin membentak muridnya dengan sinar matu berapi-api? Tiatou Kowai Chu kini tidak berani menjawab lagi Hanya menundukkan mukanya dengan hati penuh rasa takut Dia menyesal mengapa dia mencari perkara dengan mendatangkan suhunya Siapa kira suhunya tidak segera turun tangan bahkan seperti sedang mengadilinya dengan wanita itu menjadi penuntut Betul atau tidak? Hayo kau jawab kakek itu kembali membentak dengan suara menggeledek sehingga tidak saja Tiatou Kowai Chu menjadi pucat mukanya Bahkan kawan-kawannya pun menjadi pucat mukanya dan kaki mereka menggigil Tiatou Kowai Chu mohon ampun, suhu Ucapan-ucapan itu Tiatou Kowai Chu keluarkan karena sedang marah Plak tangan Pak Dilo Jin menyambar dan tubuh Tiatou Kowai Chu terlempar jauh dan terbanting lalu bergulingan Kepala perampok itu merintih dan ternyata bahwa pipi kanannya yang tidak terluka pedang kui yang itu telah ditampar dan kini membengkak matang biru Sedangkan dari mulutnya mengucur darah Sekali lagi kau melakukan perbuatan melalukan dan mencemarkan nama orang yang menjadi gurumu itu Pasti akan kucabut nyawamu kakek beralis putih itu berkata penuh geram Muridmu terkena bujukan seorang penjahat rendah bernama Hek Hau Maka maafkanlah dialog yang pual Kata Kuiing yang merasa kasihan juga melihat nasib kepala perampok itu Mendengar ini, kakek itu mengangguk-angguk dan berkata, suaranya penuh penyesalan Nona, kalau begitu aku sudah melakukan kekeliruan dengan menculik pemuda itu Karena ternyata bahwa engkau bukanlah seorang sebagaimana yang kukira semula Akan tetapi, betapapun juga, aku si tua bangka ini mempunyai semacam penyakit Yaitu apabila bertemu dengan orang gagah, tua maupun muda Sebelum mencoba ilmu kepandainya, hatiku selalu akan merasa penasaran dan tidak bisa tidur Oleh karena itu, harap jangan sia-siakan kedatanganmu ini, Nona Dan berilah sedikit petunjuk kepada orang tua yang tak tahu diri ini agar puas locian pual Kalau hanya ingin mengajak pibu, mengapa tidak langsung saja mendatangi aku? Mengapa harus mengganggu seorang pemuda pelajar yang melakukan perjalanannya Hendak menempuh hujan di kota Raja Kui yang mencela dan menegur berani? Angkongcu telah menceritakan kepadaku bahwa kau dan tiga orang pemuda itu tidak mempunyai hubungan apa-apa Maka bukan main heran hatiku melihat betapa engkau demikian memperhatikan nasibnya Kata Pak Bilogin sehingga wajah darah itu berubah menjadi merah Hayo cepat jemput tamu agung kita itu dan persilakan dia datang ke sini Kakek itu memerintah dan tergopoh-gopoh tiatau kau itu sendiri yang terhuyung-huyung memasuki hutan Untuk menjemput Ang Minpek yang ditahan di dalam sebuah pondok Tak lama kemudian munculah Minpek diiringkan oleh kepala perampok itu Melihat betapa pemuda itu tidak menderita sesuatu dan berada dalam keadaan selamat Legalah rasa hati Kui yang Minpek memandang kepada Kui yang dengan sinar match mengandung keharuan dan ketaguman Kembali darah pendekar itu telah menolongnya Bahkan telah berani mendatangi sarang perampok dan mempertaruhkan keselamatan diri sendiri untuk keselamatannya Tentu saja di depan para perampok itu Kui yang tidak sudi memperlihatkan Dan perasaannya terhadap pemuda itu Maka dia hanya memandang sebentar saja Kemudian dia menoleh kepada Peti Lojin sambil berkata dengan tenang Locian Pual, setelah kau membebaskan kembali Ang Kongcu Perkenankanlah kami meninggalkan tempat ini Eh, eh, nanti dulu, Nona Sudah ku katakan tadi bahwa sebelum mengukur kepandayan seorang gagah yang kebetulan bertemu dengan aku Maka aku akan selalu merasa penasaran Kalau hanya orang gagah biasa saja, aku pun malas untuk bermain main Akan tetapi engkau adalah seorang wanita muda yang jarang tandingannya Maka amat menarik hatiku untuk mengukur kepandayanmu, Nona Marilah kita main-main sebentar untuk menambah pengalaman Kemudian baru kau boleh pulang bersama Ang Kongcu Kui yang merasa ragu-ragu karena khawatir kalau-kalau ini hanya merupakan tipu muslihat belaka Akan tetapi tiba-tiba Mintek sudah berkata dengan suaranya yang nyaring Lociampua adalah seorang tua yang gagah sejati Maka pasti akan memegang tegur janjinya Mendengar ini, teg bilojin tersenyum dan berkata kepada Kui Eng, Nona Mendengar bahwa ilmu pedangmu hebat bukan main Aku orang tua yang bodoh pernah mempelajari sedikit ilmu golok yang canggung Maka ingin sekali aku mencoba ilmu pedangmu yang lihai itu Marilah, dan jangan kau bersikap seji Sungkan setelah berkata demikian Tangan kanan kakek itu bergerak ke arah punggungnya dan tahu-tahu dia telah mencabut keluar sebatang golok tipis yang ringan dan tajam sekali Melihat gerakan ini, diam-diam Kui Eng merasa terkejut karena dia maklum bahwa kakek ini memang lihai sekali Maka dia bersikap hati-hati sekali dan tidak mau menyerang lebih duung Silakan, locian pual, pedangnya di depan dada Katanya, sambil melintangkan Hahaha, kau terlalu sungkan Nona Pak Dilojin berseru sambil tertawa Kemudian dia melangkah maju dan berteriak awas golok-goloknya berubah menjadi sinar putih yang menyilaukan mata Sinar yang bergulung-gulung menyambar ke arah Kui Eng Ilmu golok dari kakek ini adalah semacam ilmu golok sakti yang berdasarkan ilmu Hancu Hoat Ilmu golok orang tua gagah Dari Siaul Impai yang telah dirubah dan ditambah dengan gerakan dan lain-lain cabang persilatan Gerakan goloknya cepat dan kuat, bagaikan seekor naga sakti Menyambar-nyambar mengeluarkan angin bersiutan dan suara berdesing-desing mengerikan Memang benar kata ahli-ahli persilatan bahwa golok yang dimainkan oleh tangan seorang ahli Merupakan raja senjata yang berbahaya sekali Golok yang tipis dan lebar itu setelah dimainkan oleh Pak Dilojin Lenyap bentuk goloknya dan berubah menjadi sinar putih bergulung-gulung yang berkera depan Tidak hanya para perampok, akan tetapi bahkan Mintek yang tidak mengerti ilmu silat Menjadi kagum sekali menyaksikan permainan golok yang selain hebat, juga amat indah dipandang itu Di dalam hatinya pemuda ini mulai merasa khawatir akan keselamatan Kui Eng Sanggupkah darah itu menandingi permainan golok sehebat ini? Akan tetapi, Kui Eng adalah seorang darah yang berbakat dan yang telah memperoleh gemblengan hebat dari suhaunya yang sakti Permainan pedangnya hebat, ginkangnya sudah mencapai tingkat tinggi Dia berhati tabah dan tenang, bagaikan seekor naga betina muda yang baru turun dari langit dan semangatnya besar Biarpun dia maklum bahwa kakek yang menjadi lawannya ini lihai sekali permainan goloknya Namun sedikit puh dia tidak merasa ngeri atau gentar Dan menggerakkan pedangnya dengan sama cepatnya dan mengandalkan ginkangnya untuk berkelebat kesana kesini dengan loncatan Loncatan yang amat gesit menghindarkan diri dari sambaran sinar golok dan membalas dengan serangan yang sama cepat dan kuatnya Pertandingan itu benar-benar amat hebat dan menyeramkan Makin lama, perkelahian itu berjalan makin cepat sehingga semua mati yang menyaksikan pertandingan itu akhirnya menjadi berkunang dan kabur Karena tubuh kedua orang itu telah lenyap terbungkus gulungan sinar golok dan pedang yang diputar secara luar biasa cepatnya Diam-diam Tiatou Kouai Chu bengong terlongong dan mengucap untung karena melihat kehebatan ilmu pedang darah itu Kalau dikehendaki oleh darah itu, kemarin tentu dalam segerakan saja kepalanya sudah akan berpisah dari tubuhnya Sinar pedang dan golok bergulung-gulung dan saling membelit Hanya bunyi golok bertemu dengan pedang saja Yang kadang-kadang terdengar, amat nyaring disusul bunga api berhamburan Menandakan bahwa di dalam gulungan sinar pedang dan golok itu terdapat dua orang yang sedang mengadu kepandayan Sukarlah bagi para penonton, baik yang telah memiliki kepandayan seperti Tiatou Kouai Chu sekalipun Untuk menentukan siapa di antara kedua orang itu yang lebih unggul dalam perkelahian ibu Mengadu kepandayan silat itu Hanya dua orang yang sedang bertanding itulah yang maklum bahwa dalam hal kepandayan ilmu silat Ternyata bahwa tingkat pedilojin lebih tinggi setingkat dan lebih matang permainan goloknya Akan tetapi kakek itu harus mengakui bahwa dalam hal ilmu meringankan tubuh, gadis itu masih lebih menang Maka diam-diam hati kakek ini sudah merasa kagum bukan main karena belum pernah selamanya dia bertemu Tanding seorang darah semuda ini dengan kepandayan sehebat itu Pekabilojin memperhebat gerakan goloknya sehingga Kui Eng dapat didesaknya mundur dan darah ini melindungi dirinya dengan putaran pedangnya sambil mengandalkan Ginkeng untuk menghindarkan diri dari ancaman golok lawan Tiba-tiba kakek itu mengeluarkan seruan keras Dia sudah terlalu gembira memperoleh lawan tangguh ini maka dia sengaja hendak mengeluarkan ilmu-ilmu simpanannya Kini dia mengubah ilmu goloknya dan mainkan ilmu golok T.E. Tongto Yaitu permainan golok yang dilakukan sambil bergulingan di atas tanah Tubuhnya menggelinding ke sana sini mengejar lawan seperti tenggiling Tubuh itu selalu di dalam lindungan sinar golok dan dari gulingan-gulingan itu kadang-kadang mencuat sinar golok yang panjang untuk menjerang ke arah kaki atau pusar lawan Menghadapi serangan yang cepat dan berbahaya ini Kui Eng terkejut sekali terpaksa dia berlompatan tinggi dengan niat membalas serangan dari atas dengan berjungkir balik Seperti burung Garuda menghadapi seekor ular Akan tetapi, Tek Abilojin benar-benar hebat dan memiliki banyak pengalaman Dia sudah cepat melompat berdiri sebelum darah itu berjungkir balik dan kini menggunakan goloknya memukul ke arah kaki Kui Eng Pukulan ini dilakukan dengan golok membalik, jadi dia hanya menyerang dengan tunggung golok yang tidak tajam Akan tetapi, dalam keadaan terdesak hebat ini, Kui Eng memperlihatkan ginkangnya yang benar-benar amat mengagumkan Ketika dulu dia mempelajari ginkang, suhunya menyuruhnya berlompatan di atas ujung bambu-bambu runcing yang dipasang di atas tanah Bahkan setelah kepandayan darah ini menjadi matang suhunya memegang dua batang bambu runcing dan menyuruh Kui Eng melompat ke atas dan berdiri di atas bambu-bambu yang dipegangnya itu sambil melompat lagi dan hinggap lagi Bermain-main di atas ujung kedua bambu runcing yang dipegangnya Kini, melihat serangan golok lawan ke arah kakinya sedangkan tubuhnya masih melompat di udara Kui Eng lalu menggunakan ujung kakinya untuk menginjak gagang golok dan sekali dia mengejot tubuhnya Maka tubuhnya mencelat lagi ke atas dan segera melayang ke tempat yang jauhnya tidak kurang dari lima tombak Turun ke atas tanah dalam keadaan tegak dan sama sekali tidak bergoyang Bukan main kagumnya hati peti Lo Jin melihat ginkang hebat ini Dia menoleh kepada muridnya yang memandang bengong, lalu membentak Orang macam engkau berani melawan nona pendekar seperti dia Lalu dia menghampiri Kui Eng setelah menyelipkan goloknya di punggung Kui Eng yang tahu bahwa kakek itu tadi menyerangnya dengan golok di balik, cepat menyimpan pedangnya dan menjura Lo Ciampo sungguh miai, aku menyerah kalah, hahaha Sudah pandai ilmu selatnya, pandai merendahkan diri pula Nona Kui Eng, ginkangmu sungguh Membuat mataku yang tua ini terbuka lebar Kau benar-benar patut dipuji Tidak tahu, siapakah nama suhumu yang mulia melihat sikap polos dari kakek itu Kui Eng tidak menyembunyikan nama gurunya Suhu berjuluk Louisian Lo Jin dari KWI Hoasan Tak tersangka-sangka olehnya ketika mendengar jawaban ini Tekkabi Lo Jin kelihatan terkejut bukan main dan tiba-tiba saja dia menjura dengan amat hormatnya Bahkan Tia Tau Kau itu kelihatan menjatuhkan diri berlutut di depannya Ah, maaf, maaf, tidak taunya Li Hiap adalah murid dari Engkong Cuan penolong, kami, kata Pek Lo Jin sambil menarik napas panjang Kemudian menoleh kepada Tia Tau Kau itu sambil membenak hem Kalau hal ini terdengar oleh Engkong kemana kita harus menyembunyikan muka kita Li Hiap Ampunkan saya yang bermata buta dan mohon jangan Li Hiap menceritakan kekurang ajaran saya kepada Louisian Lo Chiampua Kata Tia Tau Kau itu dengan suara memohon Kui Eng menjadi heran sekali melihat sikap mereka Apakah Lo Chiampua telah mengenal Suhu tanyanya? Ah, Li Hiap, harap jangan menyebut saya dengan sebutan Lo Chiampua Li Hiap membuat saya merasa malu saja Ah, kalau tidak ada Guru Li Hiap, kiranya saat ini sudah tidak ada lagi manusia seperti saya dan murid saya Yang dungu itu Pek Lo Jin lalu menceritakan betapa dahulu Dia dan muridnya pernah mendapatkan pertolongan Louisian Lo Jin ketika mereka berdua dikeroyok oleh musuh-musuh mereka Yaitu orang-orang dari perkumpulan Heksan Pang, perkumpulan Kipas Hitam Kalau tidak ada Louisian Lo Jin yang datang menolong, tentu Pek Lo Jin, Tia Tau Kau itu dan beberapa orang anak murid kakek itu telah binasa semua oleh para Anggauta Heksan Pang Setelah mendengar bahwa darah pendekar itu adalah murid Louisian Lo Jin, sikap Tia Tau Kau itu berubah sama sekali Dia sangat menghormat, bahkan setelah menjurah dia minta maaf kepada Ang Mintek Dia pun lalu berkata, Ang Kong Chu, perjalanan dari sini ke Kota Raja masih cukup jauh dan melalui tempat-tempat berbahaya Oleh karena itu perkenankanlah saya dengan beberapa orang kawan menemani Kong Chu dan teman-teman sampai di Kota Raja Tentu saja Ang Mintek merasa senang sekali dan menghaturkan terima kasihnya Tia Tau Kau Wai Chu lalu mempersiapkan tiga ekor kuda untuk tunggangan Ang Mintek dan dua orang temannya itu Sementara itu, Kui Eng yang mendengar disebutnya kawanan Heksan Pang Tertarik sekali dan minta penjelasan lebih lanjut dari pedilojin kakek ini dengan sungguh-sungguh lalu berkata Li Hiap, sebetulnya ketika menyaksikan kepandayan Li Hiap tadi sudah timbul niat saya untuk mohon bantuan Li Hiap Yaitu untuk menemani saya pergi menyerbu ke sarang mereka Dengan tenaga kita berdua, saya rasa kita akan cukup kuat untuk menghadapi tiga orang ketua dari Heksan Pang yang kuat itu Akan tetapi, karena Li Hiap sedang melakukan perjalanan ke Kota Raja Tentu saja saya tidak berani menghalangi dan mengganggu maksud perjalanan Li Hiap Kui Eng memandang kepada Mintek yang masih berada di situ Sebetulnya, dia tidak mempunyai kepentingan sesuatu di Kota Raja Karena kepergiannya ke Kota Raja sesungguhnya karena hanya ingin melindungi pemuda itu Kemudian ia lalu menjawab Aku tidak mempunyai tujuan tertentu dalam perjalananku Dan aku dapat pergi kemana saja kedua kakiku membawa Long Hyong, kini dah menyebut kakek itu Long Hyong Pendekar tua, pandangan metu gadis itu diarahkan kepadanya Mintek maklum bahwa gadis itu bermaksud minta persetujuannya Maka dia lalu berkata, kami bertiga mana berani berbuat keterlaluan dan mengganggu Kui Siocya terus Setelah ada saudara ini yang demikian baik mengawal, kami sama sekali tidak ingin membuat capai kepada Kui Siocya Hanya harapan saya, apabila Siocya sekali waktu mengunjungi Kota Raja Dan ada waktu, hendaknya sudi mampir di pondok paman saya yang buruk Yaitu di toko obak Yoko Anto Atas segala bantuan dan budi pertolongan Kui Siocya, kami bertiga sampai mati pun tidak akan dapat melupakannya Ang Minpek menjura dengan penuh hormat kepada Kui Eng yang memandangnya dengan hati terharu Dia merasa kecewa juga harus berpisah dengan pemuda yang amat menarik hatinya ini Maka jawabnya, Ang, Kongcu, tidak ada budi dan terima kasih antara kita lupakanlah saja hal yang sudah lewat Siapa tahu, lain kali akulah yang perlu mendapatkan bantuanmu Apabila aku pergi ke Kota Raja, pasti akan ku cari toko obat pamanmu itu Kemudian, setelah sekali lagi memandang dengan penuh pernyataan terima kasih kepada darah itu Minpek lalu meninggalkan tempat itu sambil naik kuda Dikawal oleh Tia Tau Kowai Chu dan lima orang kawannya sambil menuntun dua ekor kuda untuk Li Keng Chuan dan Li Keng Po Kui Eng memandang dan mengikuti bayangan pemuda yang menunggang kuda itu sampai lenyap di tikungan jalan Dia merasa seolah-olah semangatnya terbawa pergi dan merasa betapa sunyinya keadaan sekelilingnya Akhirnya dia menghela nafas panjang dan menoleh kepada kakek itu Lon Hiong, apa dan siapakah sebenarnya perkumpulan Heksan Pang itu Mari kita duduk di tempat teduh, di bawah pohon sana dan dengarlah penuturanku Li Hiap, kata kakek itu dan mereka lalu duduk di bawah pohon yang teduh di mana Kui Eng mendengarkan penuturan pedilojin Perkumpulan Heksan Pang, perkumpulan Kipas Hitam, adalah perkumpulan orang-orang golongan sesat yang bersarang di lareng bukit Makunsan Perkumpulan ini memang kuat sekali dan terkenal sesat dan jahat Mereka itu bukan hanya melakukan pekerjaan merampok akan tetapi juga ada bagian yang melakukan pemerasan di dusun-dusun Mengancam kepala-kepala kampung untuk memberi sumbangan dengan jumlah besar yang telah ditentukan juga Mereka tidak segan-segan untuk merampas hasil-hasil sawah untuk ransum anak buah mereka Jumlah pengikut mereka cukup banyak kurang lebih ada seratus orang Heksan Pang dipimpin oleh tiga orang shikan yang berilmu tinggi, merupakan jagoan-jagoan yang lihai Yang pertama bernama Ken Kok, kedua Kenan dan ketiga Ken Sen Belasan tahun NNG lalu, Heksan Pang dipimpin oleh seorang hwasyo yang menyeleweng Atau lebih tepat dinamakan seorang penjahat yang menyamar sebagai hwasyo, berjuluk Lautit Hwasyo Di bawah pimpinan hwasyo yang menjadi susyok, paman guru, dari tiga orang saudara Ken itu Heksan Pang meraja lelah dan terkenal sebagai pengganggu dusun-dusun di sekitar wilayah mereka Hal ini memuat Pak Dilojin menjadi marah dan dia membawa para anak muridnya untuk menyerang ke Bukit Makunsan Akan tetapi, kekuatan Heksan Pang demikian besar sehingga Pak Dilojin dan semua muridnya nyaris terbunuh dalam pertempuran itu Kalau saja tidak muncul Louisian Lojin yang kebetulan melakukan perjalanan merantau dan tiba di situ Berkat pertolongan Louisian Lojin, maka Lautit Hwasyo dapat dibinasakan dan perkumpulan itu diobrak-abrik sehingga menjadi bubar Akan tetapi, diam-diam tiga orang saudara Ken yang menjadi murid-murid keponakan dari Lautit Hwasyo Telah memperdalam ilmu kepandayan mereka, lalu mengumpulkan semua bekas anak buah Heksan Pang Kemudian mendirikan lagi perkumpulan yang telah hancur itu dan bersarang di lareng Bukit Makunsan Kedudukan mereka kini bahkan jauh lebih kuat daripada dahulu Pak Dilojin yang menentang mereka karena penindasan mereka terhadap rakyat di dusun-dusun, beberapa kali mencoba untuk menyerbu Akan tetapi dia dan para muridnya selalu terpukul mundur, bahkan banyak anak muridnya yang tewas dalam penyerbuan itu Oleh karena ini, tumbuhlah permusuhan yang mendalam antara Pak Dilojin dan perkumpulan Heksan Pang itu Beberapa hari yang lalu, demikian Pak Dilojin melanjutkan ceritanya Secara kurang ajar sekali mereka telah mengirim surat tantangan kepadaku Tantangan untuk mengadu kepandayan secara jujur untuk menentukan siapa di antara kami yang lebih kuat Dia lalu mengeluarkan sehelai kertas yang berisi surat tantangan itu kepada Kui Eng Darah ini membaca surat itu dan ternyata surat yang menantang kepada Pak Dilojin untuk diajak pibu itu ditanda tangani oleh Ken Kok Kenan dan Ken Sam sebagai tiga orang ketua dari perkumpulan kipas hitam Saya masih merasa ragu-ragu, Lih Yap, oleh karena terus terang saja Apabila menghadapi mereka bertiga seorang diri saja, agaknya saya akan sukar memperoleh kemenangan Kalau melawan mereka seorang demi seorang, saya tidak akan kalah Akan tetapi mereka itu curang sekali dan saya masih merasa bingung bagaimana saya harus menyambut tantangan mereka itu Kebetulan sekali saya bertemu dengan Lih Yap, maka kalau Lih Yap sudi menolong dan kita maju berdua Saya kira kita tidak akan dapat mereka kalahkan Tentu saja saya tidak berani memaksa Lih Yap dan terserah kepada Lih Yap untuk mengambil keputusan Selama melakukan perjalanan, pernah sekali Kui Eng mendengar nama Heksan Pang disebut-sebut orang dengan Penuh rasa takut dan benci Karena itulah maka tadi ketika mendengar nama ini, dia merasa tertarik Kini, mendengar penuturan Pak Bilogin, dia tidak berani secara lancang dan ceroboh untuk menyanggupi begitu saja Oleh karena dia belum yakin betul akan keadaan dan kejahatan perkumpulan itu Seperti yang diceritakan oleh Pak Bilogin Orang yang membenci tentu saja akan menceritakan hal-hal yang amat buruk saja dari mereka yang dibencinya Biarpun Pak Bilogin mempunyai watak yang gagah dan jujur, namun orang tua ini berdekatan dengan perampok-perampok, bahkan muridnya juga menjadi kepala perampok Maka apabila permusuhan antara kakek ini dan Heksan Pang merupakan permusuhan pribadi, permusuhan antara sama-sama golongan hitam, dia tidak akan campur tangan Sebaliknya kalau memang benar perkumpulan kipas hitam adalah segerombolan orang-orang jahat yang suka mengganggu rakyat, tentu tidak akan siap untuk menentang mereka Lon Hyong, aku bersedia untuk ikut bersamamu menyambut tantangan mereka Akan tetapi aku tidak berani berjanji untuk melawan mereka sebelum aku yakin betul akan keadaan mereka, katanya dengan jujur Pak Bilogin maklum akan isi hati darah itu, maka dia mengangguk-angguk dan berkata, memang seharusnya dalam segala hal kita berlaku hati-hati dan teliti, nih hiap Baiklah kau hanya ikut saja dan melihat keadaan mereka terlebih dulu, demikianlah, kakek itu lalu memerintahkan anak buah perampok untuk menyediakan dua ekor kuda yang baik Setelah dua ekor kuda itu tersedia, Pak Bilogin dan Kuyeng berangkat meninggalkan tempat itu, menunggang kuda menuju ke bukit Makunsan Biarpun mereka melarikan kuda dengan cepat, namun bukit itu tidak dapat dicapai dalam perjalanan Sabtu hari Terpaksa mereka harus bermalam di tengah jalan Akan tetapi ternyata Pak Bilogin adalah seorang tokoh tua yang amat terkenal di daerah itu sehingga mudah saja bagi mereka berdua untuk mencari tempat bermalam di dalam hutan Semua kaum Lioklin di daerah itu menganggap Pak Bilogin sebagai tokoh tua yang disegani Maka ketika melihat Pak Bilogin datang bersama seorang gadis yang cantik dan gagah Mereka menyambutnya dengan penuh kehormatan dan dua orang yang dianggap sebagai tamu agung itu diberi tempat bermalam yang layak dan disugui hidangan yang istimewa pula Diam-diam Kuyeng Kagum juga melihat pengaruh kakek itu di kalangan kaum Lioklin Pada keesokan harinya, Pak Bilogin dan Kuyeng melanjutkan perjalanan mereka dan menjelang tengah hari Sampailah mereka di kaki bukit Makunsan Selagi mereka menahan kuda dan memandang ke atas Mereka melihat dari atas bukit turun serombongan orang berkuda dan setelah dekat Kuyeng melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang memakai pakaian seragam dan ada gambar kipas hitam terbuka di baju bagian badan mereka Maka dia dapat menduga bahwa mereka itu tentulah para anggauta kipas hitam Dugaannya memang benar setelah rombongan itu tiba di depan mereka Seorang di antara mereka yang memimpin rombongan itu meloncat turun dari atas kuda Menjurah kepada Pak Bilogin sambil berkata, ketua kami telah tahu akan kunjungan Jiwi Maka mengutus kami untuk menyambut dan mengantar Jiwi ke atas bukit Kuyengkagum Juga melihat kelihayan gerombolan ini yang telah tahu sebelumnya bahwa mereka berdua telah datang dan hendak naik ke bukit itu Memang gerombolan kipas hitam mempunyai banyak anak buah yang disebar di mana-mana sebagai penyelidik Maka sebelum mereka berdua tiba di tempat itu, para penyelidik telah lebih dulu memberi laporan ke sarang mereka sehingga ketua mereka dapat mempersiapkan penyambutan Dengan sikap tenang dan gagah, Pak Bilogin dan Kuyeng mengikuti para penyambut itu mendaki bukit Matkunsan yang tidak berapa tinggi itu Di atas hereng bawah puncak nampak beberapa bangunan dari kayu yang kokoh kuat dan di depan bangunan-bangunan itu kelihatan orang-orang berkelompok sambil melihat kedatangan kedua orang tamu Setelah tiba dekat, ternyata bahwa tiga orang ketua Heksan Pang sendiri telah berdiri di situ menyambut kedatangan Pak Bilogin Kakek ini segera melompat turun dari atas kuda, diturut oleh Kuyeng, kemudian mereka berdua melangkah maju sementara kuda mereka diurus oleh beberapa orang anak buah Heksan Pang Pak Bilogin, ternyata betul-betul engka seorang tua yang gagah, berani datang memenuhi undangan kami kata Ken Kok, saudara tertua dari tiga orang ketua Heksan Pang itu Orang ini tubuhnya keit dan mukanya hitam Melihat tubuh yang pendek kecil itu, dengan lagak seperti seorang sastrawan sedang mengebut-ngebutkan sebuah kipas berwarna hitam yang lebar seolah-olah tubuhnya kegerahan, benar-benar membuat orang memandang rendah Begini saja orang tertua dari Heksan Pangju Pak Bilogin sudah berbisik kepadanya bahwa si keit muka hitam itu adalah Ken Kok Dan berbisik pula bahwa dua orang yang lain adalah Kenan dan Ken Sen Akan tetapi Kuyeng tidak mengeluarkan kata-kata, hanya matanya saja memandang penuh perhatian dan penuh selidik Ken Kok bermuka hitam, bertubuh keit akan tetapi kepalanya besar Sepasang lengannya yang pendek itu nampak kuat dan berisi, sedangkan sepasang matanya tajam mengerling ke arah Kuyeng, membayangkan kekurang ajaran dan kecabulan Namun Kuyeng tidak peduli dan pura-pura tidak tahu Dia sudah memperhatikan orang kedua, yaitu Kenan Ji Pangcu, ketua kedua, ini tubuhnya juga pendek keit seperti kakaknya Akan tetapi mukanya putih dan kedua matanya bersinar-sinar menunjukkan kecerdikannya Bibirnya selalu tersenyum dan sikapnya angkus sekali Juga Kenan memegang sebuah kipas hitam yang lebar dan terbuka Orang ketiga sungguh berbeda dengan kedua orang kakaknya Ken Sam ini tubuhnya tinggi kurus dan wajahnya membayangkan kesabaran Akan tetapi sepasang matanya berpengaruh sekali Sungguh pun terdapat tanda-tanda kejujuran dan kebodohan pada wajahnya Ker, tokoh ketiga ini membawa kipasnya membuat hati Kuyeng tercekat Karena kipas itu tertutup dan dijepit pada gagangnya oleh kedua jari tangannya Bagaikan orang menjepit Dari Ker memegang kipas ini saja mudah diduga bahwa orang ketiga ini Tentulah seorang ahli totok jalan darah yang lihai Sesungguhnya orang ketiga ini bukanlah adik kandung dari dua orang keit itu Dia hanyalah seorang anak angkat dari orang tua kedua orang saudara Ken itu Dan diberi nama Sam dan memakai nama keturunan Ken pula Ilmu silat dari Ken Sam memang lihai sekali dan bahkan tidak berada di bawah tingkat kepandayan dua orang kakaknya Wataknya pendiam dan agak bodoh dan dalam segala hal Dia hanya menurut saja kepada dua orang kakaknya Setelah mendengar kata-kata sambutan dari Ken Kok Pek Bilo Jin lalu menjura dan menjawab Semwi Pangcu, tiga orang saudara ketua Kalau aku yang getua tidak memenuhi undangan kalian Tentu aku akan disebut pengecut Semwi dengan jujur dan secara jantan telah mengirim tantangan kepadaku untuk mengadakan pibu Tanpa mengikut seratakan kawan, kawan atau anak buah kita Hal ini memang amat baik untuk menentukan siapa di antara kita yang lebih unggul Sehingga pertentangan tidak sampai menjadi berlarut-larut Siapa merasa lemah dia harus tunduk Karena tantangan pibu ini Semwi lakukan dengan jujur Maka tentu saja aku tidak dapat menolaknya Jawaban dari Pek Bilo Jin itu mengandung sindiran bahwa dia tidak membawa anak buah dan tidak menghendaki Pengeroyokan atau lain perbuatan surang dalam pertandingan yang akan diadakan nanti Tiba-tiba Kang Kok tertawa mengejek dan berkata sambil menunjuk ke bawah bukit Pek Bilo Jin, kau pandai bicara dan pandai mengejek Akan tetapi kau sendiri bukanlah seorang manusia yang jujur Mengapa engkau membawa anak buah sebanyak itu yang kini berada di kaki bukit Pek Bilo Jin terkejut dan menengok Demikian pula kui yang memandang dan memang benar Di bawah bukit itu terdapat serombongan orang yang memegang senjata dan sedang mendaki bukit sambil berteriak-teriak Jangan kalian menyangka yang bukan-bukan Mereka itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan aku Kata Pek Bilo Jin setelah memperhatikan orang-orang di bawah itu Dan pada saat itu seorang anggau takipas hitam datang memberi laporan bahwa penduduk dusun San Lin Yung telah datang menyerbu Kang Kok tertawa mengejek dan berkata biarkan mereka naik Hendak kuliat mereka itu ingin berbuat apa terhadap kita Rombongan orang dusun itu dipimpin oleh seorang laki-laki tua yang memegang tombak Akan tetapi melihat keadaan napasnya yang terengah-engah ketika mendaki bukit itu Dapat diketahui bahwa dia adalah seorang biasa saja yang tidak memiliki kepandayan silat Maka diam-diam kui yang merasa heran sekali mengapa orang seperti itu berani mati naik dan menyerbu sarang heksan pang yang terkenal ganas dan kejam Gerombolan kipas hitam Hayo kalian kembalikan putriku Orang tua itu berteriak sambil mengacung-acungkan tombaknya ke atas Diikuti oleh teriakan orang-orang dusun yang menuntut dikembalikannya putri Yung Chu, kepala dusun, mereka itu Kang Kok si cebol yang berkepala besar dan bermuka hitam itu mengeluarkan suara menghina Gau, ayah mertua, mengapa bersikap seperti ini? Putrimu telah menjadi istriku yang sah dan kami berdua sudah saling mencinta Mengapa Gau mendadak menimbulkan keributan? Tidak malukah kalau terdengar orang luar? Kami sedang menerima tamu, maka harap Gau suka kembali saja ke dusun Mesuk aku akan mengiring emas kawin yang telah kujanjikan kepada Gau Perampok Hina Siapa sudi menjadi mertuamu? Hayo kau kembalikan puteriku Apa kau kira di dunia ini tidak ada lagi pengadilan? Maka kau berani menculik anak gadis orang di siang hari teriak kepala dusun itu dengan mat mendelik saking marahnya Sekali lagi, ku minta supaya kau pulang dan membawa kembali orang-orangmu ini Kenkok berkata dan suaranya mulai mengandung ancaman Sedangkan tangan yang memegang kipas hitam itu mulai bergerak-gerak Anjing rendah Manusia berhati iblis Kembalikan anakku, kembalikan Kepala dusun itu tetap berteriak-teriak dan memaki-maki Tiba-tiba tubuh Kenkok melayang dan kipasnya dikebutkan ke arah kepala orang tua itu Kalau kipasnya mengenai kepala kakek itu, tentu kepala itu akan pecah Akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan halus, kejam Lepas tangan tering kipas itu terpukul ke samping oleh sebatang pedang yang menangkis dengari cepat sekali Eh, haha Kenkok meloncat mundur dengan kaget dan juga marah karena ada orang berani mencampuri urusannya dan menangkis kipasnya Lebih marah lagi hatinya ketika dia mendapatkan kenyataan bahwa yang menangkis kipasnya dengan pedang itu adalah darah cantik yang tadi datang bersama Pak Biloh Jin Kui yang tadinya merasa ragu-ragu untuk membantu Pak Biloh Jin oleh karena dia masih belum yakin betul akan kejahatan gerombolan kipas hitam Akan tetapi ketika rombongan orang dusun itu datang menyerbu dan mendengar percakapan yang terjadi antara Kenkok dan kepala dusun Mengertilah dia bahwa gerombolan kipas hitam benar-benar merupakan gerombolan penjahat yang kejam dan ganas Mereka itu agaknya telah menculik dan memaksa putri kepala dusun untuk menjadi istri Kenkok Bukan main marahnya hati gadis itu dan ketika dia melihat gerakan tangan Kenkok Dia telah bersiap sedia sehingga dapat menangkis dan menolong nyawa kepala dusun ketiga diserang oleh Kenkok yang berhati kejam itu Aha! Kiranya Pak Biloh Jin membawa seorang pembantu yang boleh juga kepandainya Bagus, bagus Kenkok berkata mengejek Orang Shikan, kata Kui Eng dengan sikap garang Tadinya aku masih ragu-ragu mendengar dari Pak Biloh Jin bahwa kalian adalah orang-orang jahat yang berhati busuk Tidak taunya kalian benar-benar amat jahat sehingga tidak malu-malu untuk menculik anak gadis orang Sekarang tidak saja aku datang untuk membantu Pak Biloh Jin Akan tetapi juga untuk mewakili Yung Chu ini minta kembali anak gadisnya Kenkok membelalakan matanya dengan marah sekali Kipas di tangan kanannya dikibaskan dengan cepat di depan dadanya Gadis itu telah menjadi istriku Orang lain tidak boleh mencampuri urusan ini keparat mesum Kalau begitu aku harus membunuhmu teriak Kui Eng yang tidak dapat lagi menahan kemarahannya Darah ini sudah bergerak maju dan menyerang dengan hebat Mengelebatkan pedannya yang mengeluarkan sinar menyilaukan mata Kenkok cepat menutup kipasnya dan kini dia menggunakan kipas itu sebagai senjatanya Kipas di tangan Kenkok itu bukanlah kipas biasa Gagangnya teibuat daripada baja asli dan ujung gagang kipas itu runcing Sehingga kalau kipas itu ditutup merupakan dua batang senjata runcing yang dimainkan secara luar biasa Memang inilah kelihayaan tiga orang ketua perkumpulan kipas sitam itu Dan permainan kipas mereka sebagai senjata ampuh memang amat terkenal Kepandaian tunggal ini mereka pelajari dari suhu mereka Dan selama mereka menjagoi di kalangan Lioklin jarang mereka menemukan tandingan Akan tetapi sekali ini Kenkok bertemu dengan Kui Eng Murid Louisian Lojin yang belasan tahun yang lalu pernah mengobrak abrik sarang mereka Bahkan yang pernah membunuh susuk mereka Setelah bertempur selama 20 jurus lebih Kui Eng mulai dapat menekan permainan kipas lawannya dengan gerakan pedannya Melihat hal ini Kenan dan Ken Sam melangkah maju hendak mengeroyok Apakah kalian hendak bertempur searah keroyokan? Masih ada aku di sini Peti Lojin berseru Ken Sam memandang dengan muka merah dan merasa ragu-ragu untuk maju Akan tetapi Kenan lalu mengebutkan kipasnya Dan tanpa banyak cakap lagi dia sudah menyerang Peti Lojin dengan hebat Kakek itu pun cepat menggerakkan goloknya menangkis dan sebentar saja mereka telah bertempur dengan seru dan mati-matian Melihat ini, Ken Sam melalu melompat maju, membantu Kenan dan mengeroyok Peti Lojin Namun kakek yang gagah perkasa ini tidak menjadi gentar Melainkan memutar goloknya secara cepat dan hebat untuk melindungi tubuhnya dan juga untuk membalas serangan dua orang lawannya Sementara itu, kepala dusun dan para penduduk dusun yang menyerbu ke atas bukit Ketika melihat betapa secara tiba, tiba dan tak terduga terdapat seorang gadis muda cantik membantu mereka dan kini bahkan bertempur melawan Ken Kok yang menculik putri kepala dusun itu, semua berdiri menonton sambil tentu saja mengharapkan kemenangan di pihak darah itu Mereka sudah bersiap sedia untuk membantu dan berkelahi mati-matian apabila anggau takipas hitam turun tangan mengeroyok Melihat pertempuran antara tiga orang ketua gerombolan melawan Peti Lojin dan Kui Eng Orang-orang dusun itu merasa tidak berdaya untuk membantu oleh karena setelah lima orang itu bertanding Bayangan mereka lenyap dan menjadi suram tertutup oleh berkelebatnya senjata-senjata mereka yang sinarnya bergulung-gulung sehingga sukarlah untuk memberdakan mana kawan dan mana lawan Oleh karena itu, mereka hanya menonton saja dengan matu kabur dan kagum Biarpun ilmu kepandainya tinggi, namun Ken Kok tidak kuat juga menghadapi ilmu pedang dan kegesitan tubuh Kui Eng yang sengaja melompat ke sana-sini mempermainkan lawannya yang menjadi lelah dan pening Karena harus berputaran mengejar bayangan dan yang gerakannya amat lincah dan cepat itu Robohlah tiba-tiba Ken Kok berseru keras sambil membuka kipasnya Ketika dia mengebut, dari ujung kipasnya itu menyambar keluar tiga sinar hitam ke arah dada Kui Eng Itulah tiga batang jarum hitam yang amat berbahaya Namun, Kui Eng telah mendengar dari Pek Bilogin akan kelihayan dan kecurangan ketua kipas hitam itu memergunakan jarum-jarum rahasia yang disembunyikan di dalam kipas Maka begitu dia melihat sinar hitam menyambar cepat dia mempergunakan pedangnya yang diputar dengan kecepatan kilat untuk menangkis Terdengar suara nyaring halus dan tiga batang jarum itu tersampok keruntuh semua Heheh iik Ken Kok berseru pula sambil menggerakkan kipas Kini terbang menyambar enam jarum, tiga meluncur ke arah leher dan yang tiga batang lagi menyambar ke arah paha Kui Eng Serangan ini demikian cepatnya dan tak terduga-duga, malah disusul dengan pukulan kipas ke arah dada itu Sehingga Kui Eng tidak sempat pula untuk menangkis semua serangan yang datang dengan berbareng itu Dia maklum bahwa untuk menghindarkan ancaman maut itu dia harus mengandalkan gingkangnya Heheh iik darah itu mengeluarkan suara melengking nyaring dan tiba-tiba tubuhnya sudah mencelat ke atas dengan cepat sekali bagaikan seekor burung walet menyambar ke atas Sambil melompat, digerakannya kedua kakinya sehingga tubuhnya melayang ke depan dan melewati atas kepala Ken Kok dan semua serangan itu dapat dilakannya sekaligus Ken Kok terkejut bukan main Cepat dia nemutar kakinya dan untung bahwa dia memutar tubuhnya cepat-cepat karena pada saat itu Kui Eng sudah membalasnya dengan menyerang secara bertubi-tubi Dengan gemas sekali karena lawannya mempergunakan senjata-senjata rahasia, kini Kui Eng mengeluarkan jurus-jurus ilmu pedangnya yang paling lebat Sama sekali tidak memberi kesempatan kepada lawan, apalagi untuk mengeluarkan senjata rahasia, bahkan untuk bernafas pun Ken Kok merasa tidak sempat Demikian cepat dan gencarnya datangnya serangan dari darah itu sehingga ujung pedang itu seolah-olah telah berubah menjadi belasan batang Matu Ken Kok menjuling karena bingung menghadapi kecepatan ini, dia berusaha untuk memutar kipas menangkis Beretle pedang Kui Eng membabat di tengah-tengah kipas sehingga kipas itu pecah dan ujung pedang yang membabat kipas itu masih terus meluncur ke bawah, mengancam tangan yang memegang gagang kipas